Halo semua, kembali lagi di channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di Minecraft ya Jadi seperti biasa, setiap Sabtu kita bakal main Minecraft lagi Kita bakal lanjutkan untuk menjelajah kevnya ya Atau kita bikin juga untuk menanam tumbuhan di dalam kev ini Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai, yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini kita sudah di dalam game Kita langsung bikin pertanian lagi di sini Kita bikin pertanian Kita kali ini menanam itu ya Apa namanya? Quartel ya Jadi kita bakal bikin di tempat ini Untuk menanam wortel Kita atur terlebih dahulu Penempatannya Gak apa-apa ya, kecil-kecil juga Dan enak banget ya Kita bisa bikin tanaman di dalam kev ini Meskipun gak ada matahari Cukup ada bond mill itu aja Sudah cukup ya Untuk menanam ya Bisa bikin tanaman itu cepat tumbuhnya Ini kita langsung gali saja Di sini Kita langsung gali seperti ini Ini sepertinya ada yang salah nih Aku salah menggunakan itu ya Item Tuh kalian bisa lihat Astaga Udah lama kita gak main atau menanam tumbuhan Jadi agak sedikit lupa ini Tapi yaudah lah Kita bakal crafting dulu Kita crafting Cangkulnya Bukan Skop ya Tadi ya Aku menggunakan skop Bukan cangkul Astaga Ini kita crafting saja Astaga Ternyata ada metalnya dong Gak liat tadi Tapi yaudah lah ya Gak apa-apa Kita langsung cangkul saja Terus kita langsung Menanam wortelnya Kita cangkul di bagian sebelah sini Terus tinggal kita tanam wortelnya Nanti di tengahnya itu Kita kasih air ya Kita kasih lubang Terus kita kasih air Di bagian tengah itu Ada dua tempat itu ya Nanti ini kita hancurkan saja Pakai fix up Kita tinggal ambil fix upnya Kita hancurkan yang di bagian tengah Terus kita bakal isi dengan air Semoga cepat tumbuhnya ya Kalau enggak cepat tumbuh juga Kita tinggal kasih bone milk saja Ini kita bakal kasih saja lagi Kita penuhin ya Airnya ya Ini sudah terpenuhi Terus kita bakal bikin lagi Di bagian sebelah kiri Ini sudah Ini kalian bisa lihat Sudah ya Berarti kita tinggal bikin lagi Sebelah kanannya ya Ini kita ambil Kita taruh disini Wood slabnya Bridge ya Yang bridge slab Kita taruh di bagian sebelah sini Sama saja ya Bikinnya Tidak ada bedanya Dengan yang sebelah kanan Pokoknya kita menanam wortel Kita hancurkan dulu Astaga Ini salah penempatannya Seharusnya kita tidak taruh disini Tapi enggak apa-apa Ini kita hancurkan Terus kita cangkul lagi Kita tanam lagi Kita cangkul Cangkul Terus kita tanam lagi Terus abis itu Kita tanam seperti ini Tinggal kita kasih bridge slabnya juga Kita taruh di bagian bar depan Kita taruh seperti ini Kita samakan ya Sama yang tadi Tinggal kita taruh di bagian lurus seperti ini Nah Ini sudah jadi ya Tinggal kita gali atau kita cangkul Di bagian sebelah sini Terus kita tanam wortelnya Oh iya Nanti kita bakal lanjutkan untuk menjelajah cavenya juga ya Aku sudah jelajah sih Aku Sudah aku kasih itu juga Apa namanya Torch juga Tapi ada di bagian bawah Itu ada yang belum Kita bakal menjelajah Di bagian paling bawah lagi Ini kita ambil air Kita langsung isi Astaga Salah ini ya Aku ya Kita harus hati-hati Untuk mengisi airnya Ini sudah terisi Ini kita bakal penuhi lagi Pokoknya kita bakal penuhi Kita penuhi terus Sampai dia benar-benar penuh Dan sudah Ini kita akhirnya sudah jadi ya Untuk bikin tanaman disini Terus kita bakal crafting itu ya Bone meal ya Dan kita bakal taruh item yang ada di inventory kita Ke inventory ini ya Storage itu ya Soalnya terlalu penuh Ini kita lihat Ini ternyata ya bone meal Itu Di situ tadi bone mealnya Ini kita bakal crafting saja Bone meal sebanyak-banyaknya Kita bakal crafting Sampai bonenya itu habis Ini bonenya kan dapat dari Skeleton ya Jadi enak banget Kalau di dalam cave seperti ini Itu Enak banget mendapatkan bone ya Ini kita bakal coba Taruh di tanaman Tapi kita taruh item terlebih dahulu Soalnya sudah penuh banget Ini kita bakal menjelajah soalnya ya Jadi kita taruh-taruh item yang ada disini Banyak banget nih itemku Kita bakal taruh semua Nih kalian bisa lihat ya Banyak banget Dan itu tadi aku bikin cangkul Buat apa juga Tapi yaudahlah ya Gak apa-apa Kita taruh disini saja Cangkul dari kayunya Ini juga kita taruh Pokoknya kita taruh semua Kita bawa secukupnya saja Gak usah terlalu banyak-banyak Pokoknya kita bawa makanan saja Yang penting kita bawa armor Terus juga weapon Habis itu Kita bawa makanan Sudah cukup itu Dan juga jangan lupa Kita bawa torch Biar terang gitu ya Cave-nya ya Enak banget kan kalau terang Gak ada yang nyerang juga Monster-monsternya Ini sepertinya sudah Kita tata dulu Penempatannya biar rapi Dan ini sudah Terus kita kasih bone meal Ke Ini ya Tanaman wortel kita Nanti kalian bisa lihat ya Cepat tumbuh Kalau kita kasih bone meal Mungkin Kalian sudah Tahu semua Soalnya Kan Aku baru ini ya Tahunya ya Makanya Enak banget Kalau menanam itu Cukup Kasih bone meal Otomatis Tumbuhan itu Sudah tumbuh Dengan cepat Dan aku juga Sudah Tanam itu ya Tanam pohon Di bagian sebelah kanan Nanti kita bakal Tunjukkan ke kalian Ini sudah Kita lanjutkan lagi Menjelajahnya Kita lanjutkan Agak Sedikit jauh sih Di paling bawah Banget ya Ini tempatnya ya Jadi kan Ini di atas Terus ada di bawah lagi Terus ada Bawah lagi Jadi Keren banget lah Pokoknya Cave ini Di minecraft Tuh Kalian bisa lihat ya Aku sudah Nanam pohon Disini Tanpa matahari Cukup Kasih Itu ya Bone meal ya Jadi minecraft ini Aneh banget ya Tapi gak apa-apa lah Namanya juga Game Ini ada Monster Kita bakal Bunuh saja Kita bakal Bunuh semua Yang ada disini Terus kita langsung Ke arah bawah Kita bakal ke bawah Ini di bagian Bawah sini Sudah aku kasih Torch semua Jadi gak ada monster Yang spawn Yang ada disini Jadi aman-aman aja Dan kita Bakal Menjelajah Di bagian Paling Bawah ya Itu Ada Lokasi Lain juga Tapi Aku sedikit Lupa ya Jalannya ya Bentar Aku bakal Cari dulu Semoga aja Ketemu Jadi kita bakal Lanjutkan lagi Cave di Bagian bawah Soalnya kita Belum Mengeksplore Ini kita Lihat dulu Apakah benar Disini Jalannya Jadi jalannya Itu gak Terlalu Itu ya Ada tangganya Gak terlalu Langsung Jatuh ke bawah Jadi ada Tangganya Gitu ya Kalau kita Jatuh itu Gak Seberapa Sakit banget Jadi nanti kita Bakal bikin Tangga juga Untuk kita Naik ke atas Bentar Ini kita Bakal Ambil air Disini Ternyata Gak bisa Diambil Dong Airnya Astaga Ini kita Makan dulu Soalnya Kelaparan Kita lanjutkan Lagi Untuk Mencari Tempat Kita Lihat Dulu Apakah Ini Kita Bakal Turun Sini Terus Kita Bakal Cari Lokasinya Disini Apakah Benar Disini Kita Lihat Dulu Ini Kita Bakal Cek Apakah Benar Disini Bukan Ini Bentar Kita Cek Di Bagian Depannya Kita Cek Di Bagian Sebelah Sini Kita Ambil Airnya Buat Jaga Jaga Terus Kita Coba Naik Dan Kita Lihat Dulu Kita Lihat Oh Ini Benar Ini Lokasinya Kita Bakal Turun Ke Bawah Itu Ada Batu Merah Itu Tadi Itu Sebagai Tandanya Tanda Jalannya Tapi Kita Lihat Dulu Ini Jalannya Lewat Mana Pokoknya Ini Tandanya Tanda Untuk Turun Ke Bawah Kita Lihat Dulu Di Sekitar Sini Ternyata Bukan Kita Cek Juga Di Bagian Sebelah Sini Bukan Juga Ini Kita Lihat Turun Ke Bawah Kita Lihat Ini Takut Banget Ini Jatuh Mati Jadi Itu Salah Kita Bakal Hancurkan Dulu Ini Biar Kita Bisa Naik Ke Atas Nah Ini Sudah Naik Ke Atas Kita Lanjutkan Lagi Untuk Cari Jalannya Jalan Turun Ke Bawah Bentar Kita Lihat Dulu Iya Sedikit Lupa Ini Apakah Benar Ini Bentar Bentar Kita Lihat Dulu Oh Iya Ini Benar Ini Tandanya Ada Lava Itu Benar Kita Ambil Juga Batu Batu Yang Ada Disini Terus Kita Lanjut Kita Turun Ke Bawah Kita Turun Dulu Disini Terus Kita Kedepan Astaga Belum Apa Disambut Dengan Bom Bulu Diri Dan Juga Laba Laba Berarti Disini Masih Gelap Jadi Kita Harus Hati Hati Saja Soalnya Kalau Masih Gelap Seperti Ini Masih Banyak Banyak Monsternya Jadi Kita Kasih Torch Pokoknya Kita Bikin Tangganya Nanti Disini Kita Lihat Itu Juga Ada Bagian Bawah Lagi Atau Kita Bakal Explore Kesana Kita Bakal Lihat Dulu Disini Kita Kasih Torch Dulu Biar Lebih Terang Itu Ada Batu Batu Juga Disitu Kita Bakal Ambil Saja Batu Batu Yang Ada Disini Buat Nanti Kita Bikin Tangga Ini Kita Kasih Torch Dulu Biar Lebih Terang Ini Batunya Beda Banget Lebih Bagus Batunya Aku Juga Gak Tahu Ini Batu Apa Pokoknya Kita Kasih Torch Saja Biar Lebih Terang Oh Ternyata Buntu Ternyata Gak Ada Jalan Lagi Berarti Kita Bakal Ke Bagian Sana Tadi Ini Kita Keluar Saja Dari Tempat Ini Dulu Kita Ambil Batu Batunya Buat Nanti Bikin Tangga Ini Kita Ambil Juga Astaga Ada Bom Bunuh Diri Untung Langsung Cepat Kita Pedang Itu Dia Sudah Mati Dan Ini Ada Zombie Juga Banyak Banget Disini Zombie Zombie Dan Juga Monster Soalnya Masih Gelap Kalau gelap Gini Dia Selalu Spawn Jadi Lebih Enak Cep Dikasih Torch Jadi Enak Banget Ini Kita Langsung Saja Bikin Tangganya Biar Kita Bisa Naik Ke Atas Dengan Mudah Dan Turun Ke Bawah Juga Dengan Mudah Tanpa Itu Ya Kena Damage Kalau Jatuhnya Kalau Ada Tangga Kan Enak Banget Kita Tinggal Bikin Tangga Terus Naik Ke Atas Kita Lihat Itu Ada Zombie Astaga Kok Mati Astaga Kena Apa Tadi Oh Kena Creeper Kena Itu Bom Bunuh Diri Tapi Yaudah Kita Bakal Kembali Lagi Ketempat Itu Tadi Satu Kali Mati Astaga Gini Kalau Kita Tidak Dikasih Torch Muncul Terus Monsternya Paling Tidak Suka Kalau Cave Gelap Pasti Selalu Spawn Monster Kalau Gelap Kalau Dikasih Torch Enak Terlalu Gelap Ini Kita Langsung Cari Jalan Lagi Yang Ke Bawah Apakah Kita Sudah Benar Nanti Kita Cari Jalannya Pokoknya Tandanya Batu Merah Ini Kita Sudah Sampai Disini Tinggal Kita Turun Ke Bawah Saja Kita Ambil Batu Batu Yang Ada Disini Persediaan Untuk Bikin Tangga Kita Lihat Apakah Benar Disini Jalannya Aku Sedikit Lupa Kita Lihat Oh Ini Benar Ini Kita Tinggal Turun Ke Bawah Terus Kita Tinggal Lurus Saja Oh Bukan Ternyata Bukan Kita Bakal Lihat Dulu Tempat Lain Kita Lihat Nah Ini Yang Benar Ini Jalannya Kita Langsung Turun Ke Bawah Kita Harus Hati Hati Astaga Kena Damage Kita Langsung Bikin Tangganya Disini Dan Kita Sudah Kasih Torch Disini Jadi Semoga Aja Aman Aja Dan Semoga Aja Enggak Mati Lagi Astaga Ini Kita Langsung Bikin Saja Kita Taruh Astaga Ini Habis Banget Batunya Kita Harus Cari Batu Lagi Kita Kasih Torch Dulu Disini Kalian Bisa Lihat Zombie Banyak Banget Tuh Di Depan Ada Dua Pula GG Banget Tempat Rame Pula Disini Oh Tiga Dong Ternyata Rame Disini Rame Monster Aduh Sakit Banget Sakit Banget Diserang Sama Zombie Kita Lihat Ada Skeleton Di depan Sana Kalian bisa Lihat Ada bocil Zombie Yang Ngeselin Larinya Cepet Banget Kita Langsung Saja Kasih Torch Nanti Tapi Kita Harus Mendekat Dulu Skeleton Kita Bakal Bunuh Dulu Skeleton Soalnya Kalau Nggak Kita Bunuh Ngeselin Banget Dia Nembakin Dari Jauh Apalagi Kalau Gelap Seperti Ini Bikin Kesel Skeleton Tapi Yaudah Laya Nggak Papa Ini Sepertinya Aku Bakal Mati Lagi Di Tempat Ini Tapi Yaudah Meskipun Mati Nggak Papa Kita Bakal Dekati Lagi Skeleton Itu Di Depan Ini Tempatnya Gelap Banget Nggak Kelihatan Sama Sekali Ini Nggak Bisa Naikkan Gamah Disini Beda Sama RK Tuh Darah Aku Tinggal Sedikit Sepertinya Mati Lagi Kita Bakal Bunuh Dulu Bunuh Bunuh Dulu Kita Bunuh Astaga Tuh Benar Kan Dibunuh Zombie Lagi Kita Langsung Kembali Lagi Ke Atas Berarti Kita Lanjut Ke Bawah Lagi Astaga Dua Kali Mati Tapi Yaudah Laya Nggak Apa Mungkin Nanti Kalau Sudah Bikin Jembatan Mungkin Kita Bakal Sudahi Video Kali Ini Kita Bakal Lanjutkan Di Next Saja Untuk Menjelajah Soalnya Kan Kita Sudah Bikin Tangga Kalau Sudah Bikin Tangga Kan Enak Banget Ya Untuk Menjelajah Itu Enak Banget Dan Kita Kasih Torch Juga Di Dalam Cave Enak Banget Nggak Ada Yang Spawn Tapi Sayangnya Itu Kalau Kita Kasih Torch Kita Nggak Bisa Ketemu Dengan Monster Monster Lagi Soalnya Kalau Kita Kasih Torch Kan Sudah Nggak Spawn Lagi Dan Kita Nggak Mendapatkan Sporty Bones Atau Item Item Lain Dari Monster Itu Tapi Nggak Papalah Daripada Mati Gara Zombie Ini Kita Coba Cari Lagi Dimana Nih Jalannya Aku Sedikit Lupa Lagi Seharusnya Kita Kasih Tanda Ya Itu Ya Kita Kasih Itu Namanya Apa Namanya Blok Gitu Biar Kita Paham Lagi Lokasinya Sepertinya Ini Tempatnya Kita Lihat Dulu Oh Ya Ini Benar Ini Tapi Kita Lewat Mana Kita Lihat Dulu Disini Nah Ini Benar Kita Harus Kasih Tanda Biar Kita Ingat Tempatnya Itu Kita Sudah Bikin Kita Lanjut Bikin Saja Di Bagian Sebelah Kiri Juga Gelap Banget Itu Tempatnya Tuh Belum Apa Apa Loh Zombienya Muncul Lagi Ya Gini Ini Kalau Menjelajah Ya Di Dalam Cave Beda Banget Kalau Di Atas Gitu Kita Kasih Torch Saja Biar Zombie Itu Gak Kesini Tuh Kalian Bisa Lihat Malah Berputar Dia Terus Memutar Kesini Astaga Ngeselin Banget Ini Zombienya Tapi Yaudah Laya Gak Apa Kita Bakal Panas Saja Kita Panas Tapi Ini Langsung Mendekat Semua Tuh Ada Zombie Empat Gila Ini Kita Aja Kita Bakal Bunuh Semuanya Kita Bunuh Dan Ini Sudah Dan Itu Masih Ada Dua Disitu Kita Lanjutkan Lagilah Bikin Tangganya Kita Lihat Disini Disini Ada Zombie Juga Pula Astaga Kita Bakal Bunuh Saja Semoga Aja Gak Mati Untuk Ketiga Kalinya Kita Kasih Torch Dululah Di Lokasi Sinilah Tuh Ada Creeper Juga Ada Bomb Bunuh Diri Kita Pakai Ini Saja Ternyata Dia Meledak Duluan Gak Papalah Kan Dapat Item Juga Dan Itu Ada Zombie Bocil Lagi Larinya Cepet Banget Bocil Ngeselin Pula Dia Kita Harus Hati Hati Nih Kalau Disini Banyak Mungkin Agak Khawatir Tapi Yaudah Kita Bakal Bunuh Saja Zombie Bocil Ini Dan Akhirnya Dia Mati Dan Induk Induk Datang Pula Dia Astaga Kita Bunuh Juga Semua Yang Ada Disini Sudah Aku Bunuh Kita Bakal Lanjut Bikin Ini Dululah Kita Lihat Dulu Item Dan Kita Ambil Beberapa Disini Kita Ambil Batu Batu Yang Disini Dulu Kita Ambil Beberapa Soalnya Kita Juga Butuh Banget Untuk Bikin Tangga Kita Hancurkan Semua Dulu Disini Kita Langsung Lanjut Untuk Itu ya Bikin Tangganya Kita Taruh Blok Blok Disini Biar Enak Nanti Turunnya Kita Kasih Disini Kita Kasih Semua Dulu Terus Kita Tinggal Nanti Hancurkan Untuk Naik Naiknya Bentar Kita Bakal Hancurkan Ini Terlalu Banyak Banyak Kita Hancurkan Juga Kita Langsung Naik Disini Terus Kita Hancurkan Kita Hancurkan Juga Di bagian Sebelah Sini Kita Naik Lagi Kita Hancurkan Lagi Ini Juga Kita Hancurkan Ini Juga Terus Kita Bisa Naik Ke Atas Terus Tinggal Satu Batu Saja Ini Kita Taruh Disini Saja Kita Taruh Disini Dan Seperti Ini Kita Geser Mundur Dulu Dan Akhirnya Sudah Jadi Tangganya Jadi Enak Banget Ini Kita Lihat Dulu Di bagian Sebelah Sini 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 Gelap Nanti Kita Kasih Torch Beberapa Saja Biar Lebih Terang Dan Zombie Zombie Itu Tidak Muncul Kesini Ini Ada Bomb Bunuh Diri Lagi Enak Banget Kalau Ketemu Bomb Bunuh Diri Jadi Tidak Susah Susah Amat Untuk Mendapatkan Blok Disini Jadi Kita Tidak Perlu Menghancurkan Jadi Enak Banget Kita Tinggal Ambil Saja Item Item Yang Ada Disini Dan Ini Kita Kasih Torch Saja Disini Dulu Biar Lebih Aman Tuh Kalian Bisa Lihat Bomb Bunuh Dirinya Ada Dua Terus Ada Skeleton Juga Di Depan Astaga Kita Coba Tembak Atau Panah Dari Sini Saja Dia Sepertinya Enggak Berani Kesini Soalnya Terang Jadi Enaknya Itu Gini Dia Enggak Berani Ketempat Ini Atau Ketempat Lebih Terang Kita Lihat Kalian Bisa Lihat Di Depan Banyak Skeleton Tapi Dia Sepertinya Enggak Berani Kesini Gara Terang Tempat Ini Enaknya Seperti Ini Tapi Yang Enggak Enak Kita Enggak Bisa Dapat Item Kalau Kita Kasih Torch Seperti Ini Skeleton Ngeselin Tapi Dia Enggak Berani Kesini Dia Enggak Berani Nembak Lagi Kita Bakal Tembak Dari Sini Saja Kita Panah Dari Sini Saja Terus Kita Bakal Sudai Saja Video Kali Ini Yang Menting Kita Sudah Bikin Tangga Ketempat Bagian Sini Dibagian Bawah Tapi Ada Lagi Loh Dibawah Lagi Itu Ada Tempat Lagi Gila Ya Ternyata Minecraft Ini Cave Luas Ya Beda Banget Sama Game Game Lain Ya Ini Termasuk Keren Juga Minecraft Ini Jadi Tempat Luas Banget Untuk Mengeksplore GG Banget Pokoknya Ya Cukup Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Pertualangan Kita Di Minecraft Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Gua Salam Sampai